Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Trian Yuserma Udaryanta, selaku praktisi properti. Ya, sekarang properti. Oke. Terima kasih Pak Trian sudah berkenan untuk berkunjung di studio podcast Transunyus, Pak. Sama-sama. Baik. Pak, menarik ini Pak. Dengan kesibukan Pak Trian hari ini tentu orang jadi ada surprise ya. Artinya Bapak sebelumnya kan aktif di dunia logistik dan sempat aktif juga di pengurusan Asperindo. Sekarang beralih di dunia properti. Mungkin flashback ke belakang Pak, apa perjalanan karyanya Pak? Ya. Dunia logistik atau POS itu sebenarnya separuh. Hidup saya. Separuh jiwaku. Jadi saya kebetulan juga background dari pendidikan POS. Kemudian bergerak di industri POS sebagai praktisi. Sejak belia, sejak umur 21 tahun sampai 56-57 tahun. Persisnya di tahun berapa itu Pak? Saya di Februari kemarin berdikata mencoba hijrah yang tiba-tiba menemukan dunia baru yang bernama properti. Ya kalau dunia logistik masih mengikuti lah. Saya juga masih punya beberapa usaha yang saya jalankan, tapi tidak sepenuhnya saya lakukan. Jadi kemudian, ini cerita beneran nih. Sejujur-jujurnya nih. Sejujurnya Pak. Ada kan moral trackman dari Pak Trian yang ketahui logistik. Oke, oke. Saya itu pengen di satu umur saya, itu memang pengen pulang kampung ke Malang. Jadi apa, saya bisa dekat dengan keluarga saya, khususnya ibu dan bapak saya. Yang kebetulan Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat. Jadi saya bisa dekat dengan beliau. Dan syukur Alhamdulillah, saya diberi kemudahan. Saya punya tempat tinggal rumah di depan persis ibu saya. Jadi setiap pagi saya bisa komunikasi langsung dengan ibu saya. Karena sejak saya makan, saya merantau ya. Kuliah di Bandung, dinas ke kota-kota di Indonesia, sampai akhirnya saya pensiun kemarin dan pamit dari asosiasi AS Perindu. Tapi setelah saya berhasil pulang kampung di Jatah, diberi kemudahan oleh Allah untuk pulang kampung, tiba-tiba saya mikir juga, iya, saya di kampung ngerjain apa? Akhirnya, saya ini kalau mikir cepat untuk di segera saya eksis, saya bergabung dengan agent property. Asal-asal satu agent property, saya firmak, dan di situ saya menemukan dunia baru. Saya betul-betul bertemu para agent-agent property di Malang. Saya melisting rumah, gudang, tanah. Jadi total lah dalam waktu. Sebenarnya masih satu putih ya. Saya masuk lejun kan bulan Maret resminya saya dapet ini ya. Maret tahun ini? Maret tahun ini. Dapet kartu nama lah ya. Saya kerja sebagai agent property itu baru Maret resminya. Kemudian karena saya mungkin saking menikmatinya, saya betul-betul akhirnya banyak hal yang saya peroleh ya tentang dunia property nyata, praktisi, bukan hanya knowledge-nya. Tapi akhirnya saya harus juga menyadari. Keren juga kalau saya mengetahui pengetahuan tentang dunia property. Makanya saya ikut training-training. Ikut training di Surabaya, training di Jakarta. Kebetulan diajari oleh guru-guru property yang baik. Ada MC Academy Pak Matius Yusuf. Ada Tung Desem Pahringin. Tung Desem itu kan salah satu pakar property juga. Sekarang dipraktisi. Beliau punya property yang luar biasa. dengan Pak Dimas Ananto. Juga banyak kenal developer, kenal pajak, praktisi pajak. Di industri ini saya jadi lengkap mengetahui dinamikanya. Dan saya jadi menyesal. Kenapa tahu property? Baru sekarang. Tapi menarik, kenapa property, Pak? Untuk beralih yang sebelumnya logistik? Ya, karena eksiden. Tiba-tiba saya tertarik di dunia property. Akhirnya gabung ke property. Kemarin kan ada cerita yang mempengaruhi saya juga. Ada Crazy Rich, Crazy Rich Jakakarsa. Dia bilang, kalau sudah jadi pensiunan, kalau mau terjun usaha, jangan pakai uang tabungan. Jadilah maklar katanya. Makanya saya coba jadi maklar property. Awalnya kan begitu. Jadi maklar property. Kalau nama barunya sekarang realtor, agen property. Maklar. SETI. Rombongan calutan, ada yang gula begitu yang informal gitu. Itu, Mas. Oke. Dengan sudah aktif di dunia property, Pak, untuk sekarang spesialisasi dari Pak Trian sendiri untuk property apa, Pak? Saya memposisikan saat ini sebagai agen property. Dalam dinamika saya ke lapangan, banyak menemukan kasus-kasus property. Dengan ilmu yang saya miliki, saya bisa memberikan solusi atas persoalan property. Baik persoalan perizinan, persoalan konstruksi, persoalan developer, persoalan lain-lain lah. Jadi di property itu kan banyak. Kenapa kredit property ada hambatan? Nah saya bisa ngasih solusi. Kenapa developer selama ini belum menyerahkan kepada pemerintah PSU-nya? Itu masalahnya di mana? Nah, jadi sebagai praktisi property, bagi saya juga bisa memberikan saran-saran nantinya kepada pemerintah yang terkait dengan penataan kota secara keseluruhan, ataupun apa, buat, ya ini kayaknya cita-cita aja mulia banget. Saya pengen sharing sama anak-anak muda supaya mereka mengetahui perkembangan property. Minimal mereka optimis bisa punya rumah lah. Di tengah saat ini mereka punya banyak persoalan kehidupan, termasuk yang baru fresh graduate, jangankan mikir property, mikir kerja aja kadang-kadang sudah membuat energi mereka terkurah. Tapi dengan pengetahuan yang saya miliki ini, saya yakin, saya yakin-yakinnya anak muda bisa lebih tenang lah menatap masa depannya. Dengan background dari Pak Triandri sebagai orang logistik puluhan tahun ya Pak, tentu juga ada pasarnya Pak untuk property logistik ini Pak, termasuk undang Pak. Itu gimana Pak? Iya, salah satunya itu. Pada waktu saya jadi praktisi logistik dulu, infrastruktur logistik, contohnya gudang, transport, itu kan kita pikirkan, kita ekskusi setelah kita butuh. Nah baru sekarang ini saya sadari bahwa logistik juga harus mengantisipasi infrastrukturnya hari ini dan ke depan. baik untuk dirinya, kalau bicara untuk kepentingan industri kan juga penataan infrastruktur logistik di sebuah kawasan yang kita sering sebut physical network. Physical network dari collecting, processing, transporting, delivery, after sales, itu kan butuh physical network. Di era digital yang sering saya kemukakan, physical network itu jangan ditinggalkan. karena apabila digital network atau virtual network mendominasi, terjadi di serupi sekarang ini, over demand, over supply, over supply-nya di digital network resource. Sementara physical network-nya mungkin kurang diantisipasi perkembangannya yang masif. Termasuk dihitung biayanya. Dan tren saat ini kan pembangunan yang masif itu terjadi di IKN Pak Ibu, kota Nusantara Pak ya. Apakah dalam hal ini juga di sana, ya otomatis ada demand juga ya, undang juga dan sebagainya untuk logistik ya. Ya. Itu yang akhirnya, saya berterima kasih di undang, di podcast ini karena bisa menceritakan hubungannya antara logistik dan infrastruktur di IKN. Yang pertama saya ingin sharing ya di IKN. Sekarang itu pemerintah sudah secara terbuka menjelaskan semangat pembangunan IKN. Ibu kota baru itu sebenarnya kan cita-cita sejak kemerdekaan. Ya kan. Bahkan sebelum kita merdeka, Belanda pun sudah ingin memindahkan Ibu kota dari Jakarta. Jakarta tidak didesain untuk Ibu kota. Ya. Jadi, dulu ada rencana di Bandung, ada rencana di Palangkaraya, ada rencana di Jonggol, sampai kemarin kita sama-sama melihat bahwa pemerintah memutuskan Ibu kota baru di IKN. Saya pun selama ini kurang memperhatikan perkembangan IKN. Meskipun saya hafal wilayah Kalimantan Timur, karena saya 6 tahun lebih kurang berdinas di sana, bekerja di sana. Jadi, waktu saya masuk ke properti, saya betul-betul kaget. Ternyata orang-orang properti sudah merencanakan, mendukung pengembangan IKN melalui pembangunan infrastruktur. Ya, sejak lama. Sejak tahun 2012, 2015, itu sudah terjadi pergerakan-pergerakan untuk mendukung logistik di Kalimantan Timur. Salah satunya gudang, Pak. Salah satunya gudang. Dan itu baru saya ketahui juga setelah saya terjadi properti. Nah, jadi hubungannya adalah kalau dari perspektif logistik, dari perspektif logistik, IKN yang sekarang itu terjadi pembangunan yang masif dan long term ya. Kan pembangunan tahap pertama sampai 2025, 2005 sampai... 2035, kemudian sampai dengan 2045. Ini sebuah aksi yang jangka panjang ya untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Indonesia emas. Indonesia emas 2045. Nah, sekarang yang terjadi apa? Sekarang pembangunan terjadi masif di kawasan inti IKN. Untuk ditargetkan pada tanggal 17 Agustus 2024 ini akan dilakukan upacara bendera. Upacara kenegaraan di sana. Itu akan ada pergerakan orang, pergerakan barang hari ini dan ke depan. Iya kan? Nah, bagaimana logistik? Nah, saya melihat idealnya logistik juga harus bergerak di IKN. Ada tiga perspektif logistik yang harus dipersiapkan di IKN. Orang. Orang itu siapa? Perencana. Regulator, termasuk eksekutor logistik di IKN seperti apa ke depan? Transport pengaturannya bagaimana? Nah, transportasi di internal IKN maupun di luar internal IKN dan warehouse. Warehouse, kalau ngomong logistik itu physical networknya itu. Transport, warehouse, baik untuk office maupun untuk proses ya. Itu harus direncanakan. Nah, di properti ini saya menemukan itu. Rencana-rencana itu, sementara logistik belum ada rencana. Rencana properti di sana itu seperti apa? Khususnya warehouse. Itu sudah saya temukan. Nah, itu yang akhirnya saya antusias sekali untuk termasuk diundang hari ini untuk membahas bagaimana rencana logistik ke depan. Saya juga sudah menulis ke pemerintah pentingnya bagaimana mulai menata orang, transport, dan warehouse untuk mendukung IKN. Mendukung IKN. Nah, untuk itu kan harus clear nih. Clear IKN itu apa, batas wilayahnya seperti apa, lalu posisi orang akan diposisikan seperti apa. Sekarang kan ada kawasan badan otoritas semacam itu yang mengelola IKN. Nah, ada nggak di sana orang logistik? Dari sisi regulator. Lalu perencanaan transport ke depan di internal IKN seperti apa? Transport kan ada dua, ngangkut barang, ngangkut orang. Kemudian warehouse-nya posisinya di mana? Karena sudah clear bahwa IKN itu dipilih tepat itu memperhatikan aspek-aspek kelancaran logistik. Kenapa? Karena ada bandara dari sepinggan. Kemudian ada laut. Kemudian juga ada VVIP. Bandara VVIP. Nah, keseluruhan akses darat, laut, udara, dan transportasi darat itu sudah disiapkan sebetulnya untuk kelancaran penumpang dan orang dan transportasi orang dan penumpang. Tapi pengaturannya bagaimana? Pengaturan di dalamnya, kan gitu. Sekarang sudah ada kawasan segitiga emas. Kalau dulu kawasan segitiga emas itu Balikpapan, Samarinda, dan Pontang, sekarang sudah bergerak ini, bergeser yang lebih besar, kan. Kawasan segitiga emasnya Balikpapan, Samarinda, dan IKN. Makanya IKN sering disebut Superhub Indonesia. Global terkoneksi, lokal terintegrasi. Penyangga utamanya ada di kota Balikpapan dan Samarinda. Semua akses tadi itu melalui Balikpapan. Kecuali bandara VVIP yang memang dikhususkan untuk para pejabat negara. Jadi pentingnya manata logistik bagi saya, ya dimulai dari sekarang. Melalui penataan orang. Penataan itu langsung menunjuk PIC yang bertanggung jawab terhadap menciptakan bagaimana manajemen logistik di IKN ke depan. Transportasinya bagaimana, warehouse-nya bagaimana. Fisikalnya ya. Nanti ujung-ujungnya juga digitalnya. Digital networknya dibangun dengan aplikasi-aplikasi, platform-platform yang bagaimana orang maupun barang, uangnya dan informasinya terintegrasi. Oke. Begitu. Tapi melihat master plan IKN sekarang, Pak, apakah menurut Pak Trian seperti mungkin dari rencana bandaranya, terus jalan tolnya, terus termasuk pelabuhan, itu sudah sesuai, Pak, untuk bisa menunjuk nanti kebutuhan logistik di sana, secara industri. Grand design-nya sudah sesuai, ya. Grand design-nya itu sudah sesuai. Bahkan pemilihan kawasan IKN itu lokasinya di mana saja. Lokasinya, area-area di mana itu sudah mempertimbangkan itu, ya. Bahkan dulu kan kita sangkakan wilayahnya itu di sebelah selatan Balikpapan atau di sebelah baratnya Balikpapan. Ternyata sekarang itu bisa kita lihat, kawasan, bisa dilihat, Mas. Kawasan IKN itu kan di antara Balikpapan dan Samarinda. antara Balikpapan dan Samarinda. Nah, itu kawasan IKN itu antara Balikpapan dan Samarinda yang Coklat itu kan. Jadi, dan itu, itu yang saya sebut segitiga emas baru, Golden Triangle, Balikpapan, IKN, dan Samarinda. Semua akses udara dan laut itu lewat Balikpapan. Kalau saya baca di cetak biru IKN itu, Samarinda akan diposisikan sebagai, apa ya, untuk dokumentasi, dokumentasi history tentang Kaltim dan mining, ya. Akses mining transaksi dari pertambangan, kalau ini pertambangan, kalau Balikpapan, oil and gas. Tapi kalau dari sisi logistik, transportasi, aksesnya dari Balikpapan. Artinya ketakutan bahwasannya soal kesiapan infrastruktur itu terbantahkan karena secara lokasi itu diupdate dengan Samarinda dan Balikpapan, ya Pak? Dan itu akan men-support semua itu, ya? Iya, jadi sebenarnya bukan lebih ketakutan, ya. Kita sekarang ini seluruh pihak harus mengisi kontennya di dalam IKN itu. Posisinya harus, kalau dari sisi logistik adalah para pelakunya harus ikut bermain. Oke. Ikut nyemplung di IKN. Lalu di mana, kan itu persoalannya. Di mana, nanti salah satunya yang saya ingin sharing adalah Balikpapan. Membangun physical network logistik yang kuat untuk mendukung IKN. Kalau kawasan IKN sekarang ini sedang dalam penguasaan otorita, kan harus kerjasama. Posisinya di mana. Setahu saya, untuk infrastruktur logistik di sana disediakan juga lahan 3 hektare saat ini. Dan kunci utama logistik itu bisa efisien dan efektif, kan juga faktor konektivitas, Pak? Konektivitas. Sejauh ini kan untuk ases jalan ke sana untuk yang arterial masih 2 jam, Pak, ya? Dan nanti ketika datang, apakah? Iya, sekarang 2,5 jam. Sekarang 2,5 jam. Nanti bisa dipangkas menjadi sampai dengan setengah jam. Tergantung titiknya di mana, logistiknya. Di pangkas. Sekarang pembangunan tolnya kan masih berjalan. Juga sekarang sudah dibangun jembatan untuk yang menghubungkan antara Balikpapan dan IKN. Kapan kita ke sana? Boleh. Aku benar, yuk kita ke sana. Jadi yang pertama, saya pernah ke San Francisco lihat Golden Gate. Saya betul-betul disamping banyak jembatan kita yang mirip ya, kayak di Barelang. Ini salah satu yang saya bisa terharu melihat adalah jembatan di IKN. Oke. Di dalam kawasan. Artinya dari sisi jarak itu tidak masalah, asal memang asesnya sudah disiapkan. Iya, itu bagian yang disiapkan dari PUPR sekarang ini ya. Itu yang membuat saya terharu. Luar biasa ini persiapannya. Itu kerja besar. Kan saya sering nyebut logistik kepala harus butuh. Orang yang kepalanya besar. Ini membangun IKN itu kepalanya besar sekali, harus besar sekali. Untuk mewujudkan hal kecil tadi itu. Itu kan hal kecil tapi visinya luar biasa. Visi untuk konektivitas, kalau tadi topiknya konektivitas. Oke. Dari sisi konektivitas dan fasilitas logistik utama seperti pelabuhan, bandara, tentu ini kan semua disediakan oleh pemerintah Pak ya. Selebihnya untuk gudang ini kan sifatnya swasta ya Pak. Itu perkembangannya seperti apa Pak di sana Pak? Jadi gini, khususnya kita ke topik gudang. Topik gudang. Gudang yang di bisap yang kebetulan bisap 5-2 ini sebetulnya sekarang itu tahap 3. Tahap 1 dibangun tahun 2012, tahap 2 tahun 2015, tahap 3 ini sedang proses itu kan ada lebih kurang 700, lebih dari 700 gudang disiapkan di lahan 30 hektare. Posisinya ada di balik pampan. Tepat di pintu gerbang tol yang menuju ikan. Begitu. Oke, mungkin bisa ditambilkan Pak? Oh bisa, bisa. Coba Mas. Pintu gerbang yang jalan tol tuh. Nah itu. Terus, terus, terus. Nah itu kan. Bisa, itu posisinya di situ. Juga saya melihat yang sekarang itu juga sedang dibuat gudang transit adalah PT. POS. PT. POS membangun gudang itu di wilayah Sepaku. Jadi kantor POS Sepaku, dulunya kantor POS dibangun untuk gudang transit. Tapi hanya untuk kantor POS. Tapi saya lebih ke bagaimana membangun sistem logisik di IKN melalui apa, kita buat zona lah. Zona area industri untuk pergudangannya. Bisa itu didegasikan untuk itu. Untuk mempermudah ya. Bagi para pelaku untuk tidak perlu mikirkan nyari tanah. Tidak perlu mikirkan sistem pengamanannya, izinnya, dan seterusnya. Langsung kita buat sebuah kawasan pergudangan yang untuk mendukung IKN. Kalau bicara mendukung IKN itu mendukung segitiga emas ya. Wilayah segitiga emas yang akhirnya secara keseluruhan, secara keseluruhan, itu betul-betul menjadi super hub Indonesia. Untuk ekonomi, pengembangan ekonomi, dan etc. Termasuk di sana kan ada budaya, smart city, ada proses perpindahan. Perpindahan yang pelan-pelan tapi pasti. Ini perpindahannya kan pelan-pelan masih sampai dengan 2045. Kalau dikatakan tadi, Bishab ini secara portofoli kan sejak 2012, Pak, yang sudah memulai membangun undang di sana. Mungkin sekilas mungkin Pak, dari Pak Trian jelaskan soal profil dari Bishab ini, apa ini Pak? Developer kah atau? Bishab itu developer. Kita berfokus, khususnya untuk di IKN kita berfokus untuk pembangunan gudang. Ya, gudang dan itu sudah dimulai tahun 2012. Di 2012 kita itu sudah membangun gudang. Tahap 1 dan tahap 2 dan itu sudah solot ya. Sudah terjual semuanya dan sekarang sudah beroperasi. Ada lebih 130 gudang di tahap 1, tahap 2. Sekarang itu tahap 3, lebih kurang lebih dari 700 gudang kita bangun. Dan sekarang secara bertahap sudah mulai laku. 700 gudang itu diproyeksikan untuk kebutuhan IKN tadi ya Pak? Kebutuhan IKN, 700 gudang. Salah satu yang kita siapin 700. Saya tahu kebutuhannya lebih banyak daripada itu. Sekarang pun nyari gudang di Balikpapan. Itu sulit ya. Sudah sulit dan mahal. Dari 700 tadi Pak, progres yang sudah dibangun ada berapa Pak? Kita merencanakan akhir tahun 2025 seluruhnya selesai. Kan kalau di developer itu antara pembangunan sama penjualan itu... Ya, parah lah Pak ya. Parah lah ya. Ada juga yang setelah dibeli baru dibangun. Tapi untuk bisap ini kita bangun dan rencanain akhir 2025 jadi. Nah yang penting itu sebenarnya kenapa kita di Balikpapan? Yang pertama mungkin atas berkerah mata Allah aja lah. Kita nggak merencanakan. Kita punya lahan di sana. Kan gitu. Kita punya lahan di sana. Oh tiba-tiba kok ada IKN. Kan gitu ya. Kalau sekarang kalau di kawasan IKN kan tidak diperjual belikan. Tapi dikerjasamakan melalui hak guna bangunan dan selanjutnya oleh pemerintah. Nah kalau ini status hak milik. Nah kenapa Balikpapan? Karena pintu masuk utama Kaltim itu baik pelabuhan udara maupun laut kan ada di Balikpapan. Dan pasti melewati Balikpapan. Untuk menuju IKN. Nah Balikpapan sendiri persis di bawah IKN kan itu. Persis di bawah IKN. Jadi kalau menuju IKN turunnya Balikpapan. Pelabuhan Peti Kemas Kari yang ngau itu gerbang masuk distribusi Kaltim. Dan jaraknya hanya 12 km. 20 menit dari bisap. 20 menit dari bisap. Terakhir ya transport internasional. Transport internasional utama yang melalui IKN hanya ada dua. Yang pertama di sepinggahan. Yang kedua bandara VVIP itu. Kalau bicara jaraknya 20 menit dari sepinggahan. 20 menit dari terminal kargo IKN. 10 menit dari Balikpapan baru. 15 menit dari gerbang tol Samarinda. 15 menit gerbang tol IKN. 35 km dari titik 0. IKN. Nah sama juga sepaku kalau yang udang yang sedang dibangun PT POS untuk dirinya lebih kurang jaraknya juga 35. Di atas ini kalau. Nah di atas kalau sepaku itu. 35 kg itu sejarah Jakarta-Tanggara kali ya Pak? Ya masih begitu ya. Tapi sekarang ditempuh masih 2 jam ya. Tapi nanti setelah kol yang jadikan jaraknya akan tidak lama. 30 menit sampai. Jadi lokasinya strategis ya. Lokasi IKN maupun BISAP. Dari 700 itu dari plan dari developer sendiri Pak? Itu target industri-nya untuk menyerap industri apa saja Pak Nantiu? Di logistik itu multiplayer ya. skalanya, yang pertama bicara skala. Skalanya domestik dan internasional. Jadi akan ada pemain-pemain internasional juga yang buka. Sekarang pun sudah ada ya perusahaan-perusahaan multinasional yang membeli gudang di tahap 1-2 tadi itu. Jadi cold storage, manufacture, mining. Oh ya, konsep gudang itu bukan semata-mata gudang. Tapi work, warehouse, office, dan home. Jadi dikondisikan gudang itu juga untuk kantor. Juga untuk warehouse, juga untuk istirahat-istirahat itu nyaman gitu. Jadi desainnya dibuat seperti work, warehouse, office, dan home office. Artinya untuk semua segmen industri pun diserapa ya? Iya, untuk semua segmen. Jalan utama juga lebar. Mungkin juga bisa dilihat, ini sudah langsung masuk ke gudang ya? Jualan gudang ya? Jadi saya pengen sharing ini untuk menunjukkan betapa rencana kami itu betul-betul sangat baik untuk kepentingan mendukungin bahasa kebertaan gitu ya. Coba, coba. Terus ke bawah, ke bawah. Terus ke bawah, ke bawah. Nah, 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 nah. Ada, ada, ini lagi-lagi deh. Slide satunya, slide satunya ya. Tentang spesifikasi gudangnya. Nah, itu. Oke. Nah, ini, ini yang pertama dan kedua. Ya, 2012. Nah, ini yang ke-2015 itu sudah mulai konsep work office, home office. Oke, oke. Nah, karena animonya sangat luar biasa konsep ini, akhirnya kita meneruskan konsep itu. Terus, continue. Terus. Oke. Tahap 1 dan 2 sudah selesai ini ya. Iya. Terus, terus. Nah, ini bisa 5-2. Terus. Terus. Nah, ini. Nah, ini. Oke. Ya, ini, Kak. Rauh jalannya sangat lebar. Sampai dengan 38 meter ya. Terus, terus, terus. Nah, ini. 39 meter jalan rayanya, tinggi gudangnya 5 meter, 245. 21 meter, Rauh satu arah. Jadi, jalan di depannya itu satu arah, Mas. Total lahan 30 hektare. 30 hektare. Atap sirkulasi udara dan pencahayaan, ada lantai dan jalan full corbeton, akses container 40 feet, bebas banjir, one-fit system. Sekarang itu trennya teman-teman logis itu bikin sendiri. Oke. Nah, berarti mikirin security-nya sendiri, mikirin DJ-nya, itu kos ya. Sudah keseluruhan sistem yang dibutuhkan untuk kawasan pergudangan kita siapkan. Yang bisa aksa sampai konter 40 feet. Ya, terus. Nah, ini. Ini yang pertama dan terbesar. Kemudian, daerah connect next to Nusantara. Jadi, memang disiapkan tidak hanya untuk mendukung dirinya, tapi juga mendukung kawasan IKN sebagai super hub, di mana melibatkan tiga kota itu. Tiga kota, apa, Golden Triangel, Samarinda, Balikpapan, dan IKN yang nantinya akan terhubung jalan tol ya. Lokasinya strategis, multinational community. Jadi, kita berharap gudang yang kita siapin juga bisa mendukung, mendukung cita-cita global connected. Global connected, community-nya bisa dilihat itu. Konsepnya bagus sekali. Mendukung Golden Triangel, integrated concept and function, fast and easy mobility. Jadi, deket tol, deket pelabuhan, deket bandara. Dan itu tadi, insurance and secure. Keamanan nomor satu lah ya. Dan, Alhamdulillah, konsep-konsep keamanan sampai kita siapkan pemadam kebataran yang dedicated untuk bisa. Begitu. Kalau tadi dikatakan untuk yang proyek 700 gudang ini kan, untuk semua segmen industri, Pak. Tapi, kalau melihat belakang yang gudang yang dari 2012 sampai hari ini tuh, paling banyak industri apa, Pak, yang menggunakan, Pak? 130 itu kan baru kecil lah ya. Jadi, lengkap di sana. Rata-rata manufacture. Untuk logistik sendiri baru ada tiga. Itu pun sewa. Oh, oke. Sewa. Pak pelaku logistik tiga sewa. Ya, nggak apa-apa. Itu pilihan. Beli atau sewa kan gitu. Beli atau sewa. Oke. Dan yang 700 ini yang sudah mungkin indent atau istilahnya apa, Pak? Yang sudah... Iya, sudah DP ya istilahnya. Tanda jadi, ini kita kan juga baru, launchingnya juga baru ya. Belum banyak lah. Masih terbuka. Belum banyak. Kemarin pertengahan Mei kemarin kita bikin acara viewing ke Hot Buyer, ke IKN. Dan nanti Juni, Juli ini kita juga ingin membuka untuk teman-teman pelaku logistik kita ada acara khusus untuk viewing ke sana. Jadi, nanti bisa masuk ke kawasan IKN, bisa masuk ke pisang. Bisa tahu langsung ya, Pak. Ini kalau nggak ngeliat, itu nggak greng. Kalau nggak ngeliat, nggak greng. Banyak multi tafsir kan? Multi tafsir. Multi tafsir. Oh, ini jualan gudang? Nggak. Ini memang konsepnya adalah mendukung. Kalau ada pertanyaan dukungan swasta untuk mendukung kawasan IKN, ini salah satunya. Kita pengen mendukung dari aspek penyediaan infrastruktur logistik, penyediaan gudang. Tenanan orang. Oh, tenanan. Pembangunan gudang kita paling tidak mengikuti konsep pengembangan IKN. Yang futuristik. Kalau bicara logistik itu cepat-cepat aman. Memenuhi, apa ya. Memenuhi parameter-parameter itu untuk mewujudkan logistik yang cepat-cepat aman. Nah, cuma yang saya pesankan kan, mudah-mudahan infrastruktur yang sekarang itu sudah dibangun, itu betul-betul sistemi kontennya, software-nya. Betul-betul mulai ada yang mikirin orangnya, regulatornya, regulasi transportnya, regulasi warehouse-nya, supaya cita-cita ibu kota baru yang top, markotop itu makin terwujud. Soal ini, Pak, bocoran nilai investasi buat yang mungkin minat untuk beli di sana, mungkin besar, Pak? Iya, ini kan ukuran, jadi, ini kan kita jual yang ukuran standar, ukuran standar itu kita jual 2,6 miliar, satu warehouse ya, yang ada oficenya dengan 2-3 lantai, tapi lebih... Start dari 2,6 ya, Pak? Iya, 2,6. Tapi kan kita berharap juga ada yang pesanan, kita misalkan ada pesan 2 warehouse, 3 warehouse, itu dikembangkan jadi satu, atau lantai, apa, oficenya di atas ada, ada, apa, ada penambahan, gitu, hudangnya ada penambahan, itu ada yang, ada, ada juga kita layani yang demikian. Jadi, yang public rate tadi itu 2,6. Public rate dengan ukuran standar, apa, fasilitas standar, tapi kan juga bisa di-expand. Misalkan butuhnya ada, luasannya tiga kali yang standar sekarang, itu juga bisa kita layani. Yang sudah ready, Pak? Ada berapa unit? On process sekarang, on process semuanya. Yang targetnya 2025, akhir 2025. Sudah seterah terima? Sudah, oke. Yang penting lagi itu, menurut saya, saya himpuh ke masyarakat logis, sih kalau tidak saat ini, kapan? Kalau bukan kita, siapa? Yang untuk bisa, paling tidak, konsep pengembangan atau dukungan logis terhadap kawasan IKN itu sudah mulai dilakukan sekarang oleh para regulator logistik, pelaku-pelaku logistik, apa, ya, dengan berkantor di sana. Karena konsep BISAP 52 ini ya kantor dan hudang. Begitu. Oke, paling terakhir mungkin, Pak, dari BISAP sendiri, plan jangka panjangnya, Pak, sampai akhirnya nanti mungkin IKN sudah mulai terisi, apa, Pak? Kan tadi target untuk yang khusus, yang proyek terakhir ini kan sampai 2025. Next-nya seperti apa? Jadi kalau yang sama developer, itu pasti adalah yang pernah mempertahankan bagaimana secara utuh BISAP 52 ini bisa mendukung IKN. Itu kan juga penting ya, yang ada kita pertahankan pelayanannya dan lebih baik. Dan kalau bicara beroperasi optimal nanti 2035, itu kan juga harus bersiapan sekarang. Apa-apa saja yang terkait dengan dukungan properti terhadap IKN. Bisa saja nanti bisa masuk juga, masuk ke kawasan IKN. Nah, tahap awal ini kita belum masuk untuk ikut terlibat di dalam kawasan IKN. Inti IKN, tapi masih di balik papan. Ini implikasinya di properti banyak ya. Satu, guda, perumahan. Ya, pasti. Pasar. Betul. Tempat kuliner. Ada malnya pasti. Ada mal, gitu. Implikasinya kemana-mana kalau dari sudut pandang properti ya. Dan ya mudah-mudahan kita berharap IKN secara keseluruhan dan Kaltim itu bisa menjadi pusat pertumbuhan baru Indonesia. Saya tahu persis pernah lama tinggal di Kaltim. Implikasi akan sangat besar bagi Indonesia. Sekarang aja anak-anak muda, terus saya sekarang termasuk orang kan sering lihat, oh akan ada perpindahan ASN, gitu. Tidak, yang para interpener-interpener yang masih muda, kalau itu sudah mulai bergerak juga ke IKN. Termasuk rumah sakit, pendidikan, sudah mulai buka di dalam kawasan IKN. Sudah rencana rekrutmen karyawan. Coba search di googling. Penerimaan karyawan rumah sakit untuk IKN, pendidikan universitas di IKN. Sudah mulai nampak. Nah logistik, saya berharap sudah mulai juga regulasinya mulai dibatah. Seperti apa. Untuk kawasan IKN, transportasi barang sama orang. Seperti apa nanti regulasinya, kan gitu. Kan itu seperti kawasan terbatas di swasta itu, kalau di kota-kota minyak, itu kan ada kawasan terbatas. Itu diatur di dalamnya. Nah IKN diatur seperti apa, gitu-gitu. Regulatornya seperti apa. Angkutan penumpang sama barang. Nanti itu antar departemen itu terhubung loh di IKN. Jadi kantor itu bisa di mana-mana. Tidak seperti di Jakarta. Kantor itu harus di kantornya punya meja. Dia bisa ke mana-mana. Smart city ya. Jadi seperti itu. Jadi antar departemen pun terhubung. Ada connecting itunya ya. Connectingnya gitu. Ada perubahan. Logistik kan harus berubah juga. Apakah pakai modanya akan seperti apa. Operatornya siapa. Apakah operator dibiarkan bebas terbuka di kawasan inti. Kalau di kawasan-kawasan terbatas, sekarang itu kan ada mailing room gitu ya. Jadi akses delivery itu hanya sampai mailing room. Itu kalau untuk barang-barang biasa. Barang-barang berat yang berbahaya, itu bagaimana regulasinya untuk masuk ke kawasan inti. Ya gitu-gitu lah. Karena cold storage-nya untuk kawasan. Nanti itu ada pergerakan pasarnya, sayur-sayurannya bagaimana. Nanti kan kita akan punya kotak. Smart city itu bukan hanya digital gitu ya. Tapi ada physical juga logistiknya. Sayur-sayur, consumer good lainnya gitu. Apalagi untuk medical. Untuk banyak lah banyak. Itu bagaimana gitu. Saya yakin sudah dipikirkan, tapi kalau saya lihat terpublish belum. Dipikirin saja nanti kan nggak cukup. Tapi dibuat regulasinya lalu dipublish. Begitu. Oke. Baik, Pak Trian paling terakhir Pak. Untuk closing statement. Mungkin nanti yang tertarik untuk berinvestasi di BISA bisa langsung ke Pak Trian ya. Oh boleh. Tapi bagi yang mungkin masih berpikir-pikir Pak, apa yang ingin disampaikan Pak Trian? Terhadap pelaku logistik. Terutama yang masih menimbang-nimbang nih Pak untuk investasi di sana. Sebetulnya bukan untuk investasi ya. Untuk bermain, langsung nyempluk di IKN. Karena yang pertama pahami. Pahami IKN konsepnya. Konsep saat ini IKN yang sudah diputuskan melalui undang-undang dan mulai ada pergerakan pembangunan. tanggal 17 Agustus 2024 akan ada upacara kenegaraan di sana. Saya berharap semua orang nunggu ini. Nunggu untuk dan terlibat. Bila perlu nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 seperti yang saya inginkan. Saya ingin ikut hadir di sana. ada di sana. Nah paling tidak teman-teman ada orang logistik yang juga pada tanggal 17 Agustus 2024 asosiasi apakah Asperindo, Asat Abdrindo, komunitas Koali. Kita deklarasi di sana. Memang logistik siap mendukung IKN. Masyarakat komunitas. Ikut SCI juga ya mas ya. Ikut supply chain ya. Mendukung, mendukung apa, IKN gitu. Mendukung itu berbuat aktif loh ya. Berbuat terlibat aktif. Terlibat aktif pemerintah juga lah. Pemerintah kan payung, payungnya Kementerian Perdagangan misalkan Kominfo, Perhubungan. Yuk tanggal 17 Agustus jangan jadi peserta pasif. Yuk kita deklarasikan di sana. Logistik Indonesia siap mendukung global terkoneksi, domestik terintegrasi gitu kan. Mengundang seluruh asosiasi logistik. Itu idenya. Pengennya gitu. Kalau saya melalui saluran ini menyongkasih. Oke. Baik. Terima kasih Pak Patrian. Makasih saya juga Pak Patrian. Sukses buat bisa Pak sukses untuk Patrian. Terima kasih banyak Mas Sabtu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Saudara Bapak Ibu Hadirin sekalian. Pada hari ini saya dengan bangga ingin memperkenalkan sebuah proyek yang bukan hanya sekadar proyek. Proyek strategis ini adalah tonggap penting dalam menyangga logistik, ekonomi, dan juga pembangunan di kawasan Kalimantan Timur, khususnya Ibu Kota Nusantara dan Balikpapan. Perkenalkan Tishab 52X, kawasan perbudangan industri terintegrasi terbesar di Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!